Tak ingin pikun, rajin-rajin makan ini ya. Kebanyakan orang berpikir jika seiring dengan bertambahnya usia, sangatlah wajar jika kita mengalami penurunan fungsi otak dan akhirnya mudah pikun. Padahal, asalkan dengan melakukan gaya hidup yang sehat, kita sebenarnya bisa mencegah datangnya masalah kesehatan yang dalam dunia medis disebut dengan demensia ini. Salah satunya adalah dengan rajin mengkonsumsi sayuran hijau. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan dari Rus Entut University dan melibatkan seribu partisipan ini, ditemukan fakta bahwa rajin mengkonsumsi sayuran hijau bisa membuat otak kita lebih muda 11 tahun dari usia kita sebenarnya. Para partisipan yang rutin mengkonsumsi 1 hingga 2 porsi sayuran hijau layaknya kangkung, bayam dan selada, akan mengalami perlambatan penurunan fungsi kognitif dan memori dengan signifikan. Dalam penelitian yang kemudian dipublikasikan hasilnya dalam jurnal berjudul Neurology ini, disebutkan bahwa partisipan yang rutin mengkonsumsi sayuran hijau rata-rata 1,3 porsi setiap harinya, akan cenderung mengalami penurunan kognitif lebih lambat jika dibandingkan dengan para partisipan yang malas mengkonsumsinya. Hal ini disebabkan oleh adanya kandungan seperti folat, lutein, dan nitrat di dalam sayuran hijau yang ternyata mampu menahan penurunan kognitif pada otak. Berbagai nutrisi ini akan melindungi otak dari berbagai peradangan, stres, hingga perubahan negatif. Gayatri Devi, pakar kesehatan saraf dari Rumah Sakit Lenok Hill di New York, Amerika Serikat, menyebutkan bahwa efek perlindungan yang diberikan oleh sayuran hijau ternyata tidak hanya bagi otak saja, melainkan bagi jantung, pembuluh darah, hingga menurunkan resiko terkena diabetes. Melihat adanya fakta ini, ada baiknya memang kita harus rajin-rajin mengkonsumsi sayuran hijau agar tidak mudah pikun sekaligus mencegah datangnya berbagai penyakit berbahaya.